. Setelah sempat menjadi buronan selama hampir 2 tahun, pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap seorang pemuda di SPBU Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan pada 3 Oktober 2022 silam akhirnya ditangkap. Kasus penganiayaan tersebut sempat viral di media sosial. Kasus ini sendiri menjadi sorotan warga karena pelaku tak kunjung tertangkap, meski identitas sudah diketahui dan kejadian penganiayaan itu terekam CCTV. Korbannya pun sempat kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Pelaku adalah M.Y. 34 tahun, warga Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dia ditangkap oleh tim resmob Satres Krimpol Res Pekalongan Kota pada Senin, 19 Agustus 2024 di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Penangkapan pelaku berlangsung cukup dramatis. Bermula ketika tim resmob pada minggu, 18 Agustus 2024 mendapatkan informasi tentang keberadaan M.Y. M.Y. yang sejak hampir 2 tahun lalu kabur ikut kapal dan menjadi ABK, atau anak buah kapal pada 18 Agustus 2024 tersebut berada di Banyuwangi untuk melakukan bongkar ikan di Pelabuhan Tanjungwangi. Tim resmob bersama unit 4 PPA Satres Krimpol Res Pekalongan langsung bergerak ke Banyuwangi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Petugas berkejaran dengan waktu jangan sampai pelaku keburu-kabur naik kapal nelayan. Sesampainya di lokasi, tim resmob dan unit 4 PPA mendapati pelaku sedang aktivitas bongkar ikan. Pelaku langsung diringkus petugas, untuk selanjutnya dibawa ke Mapol Res Pekalongan Kota. Kapol Res Pekalongan Kota AKBP Prayuda Widiat Moko, didampingi Kasat Res Krim AKP Yoyok Agus Waluyo, dalam konferensi pers di Mapol Res setempat, Rabu 21 Agustus 2024 mengatakan, peristiwa penganyayaan di SPBU Kertijayan itu terjadi pada Senin malam, 3 Oktober 2022 sekira pukul 9 malam. Pelaku menganyaya korban karena merasa tersinggung oleh suara knalpot sepeda motor. Saat itu korban, MC, warga Wonopringo, Kabupaten Pekalongan, seolah-olah mengeber-geber gas sepeda motor karena sepeda motor tersebut sebelumnya sempat mogok. Pelaku marah, lalu mengambil senjata tajam jenis pedang dan menganyaya korban. Korban mengalami luka berat sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Kapol Res, kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat. Setiap kali Pol Res Pekalongan kota berhasil mengungkap sebuah kasus, warganet selalu menanyakan kenapa pelaku penganyayaan di SPBU Kertijayan itu tak kunjung ditangkap. Diungkapkan Kapol Res, pelaku selama ini kabur ke luar daerah bahkan sampai luar Jawa. Pelaku beberapa kali berpindah-pindah tempat dan menjadi anak buah kapal. Untuk tersangka setelah kita laksanakan kegiatan penyelidikan, penyelidikan, selanjutnya kita juga menerbitkan DBO karena tersangka ini kabur sampai ke luar daerah dari Pekalongan ini sehingga membutuhkan waktu dan proses itu melakukan pengejaran. Alhamdulillah, kemarin kita dapatkan tersangka ini di Bangiwangi, di daerah Kertapan, jadi yang bersangkutan sempat menjadi ABK, salah satu kapal. Kemudian kita dapatkan informasi, kita lakukan pengejaran, dan Alhamdulillah dapat kita tangkap dan kita bawa ke Pekalongan ini untuk dilaksanakan kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Jadi, tersangka SJ ini memang cukup lama dia melarikan diri, berpindah-pindah, berganti-ganti pekerjaan, sehingga memerlukan proses yang banyak dalam pengejaran. Jadi, saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan penyelidikan dan upaya paksa itu memerlukan proses. Kita tidak akan meninggalkan proses tersebut, tetapi proses tersebut memang butuh waktu. Dan jadi kita tunjukkan komitmen kita untuk seluruh tindak pidana yang terjadi di wilayah Pekalongan Kota, kita berkomitmen untuk menuntaskannya. Sementara M.I. mengatakan, saat itu dia tersinggung karena korban mengebar-gebar motor. Tidak, bertetangga atau kenapa sih melakukan itu, Mas? Tersinggung saja? Tersinggungnya kenapa, Mas? Tersinggungnya kebanyakan, terus saya sudah berhasil hati, tetapi tidak diwilaukan, tidak dibuat, saya beri ternyata, saya olehkan, beri ternyata oleh teman-teman dan korban itu, lari ke sejata. Kamu sempat dikeroyok? Hampir sempat dikeroyok, terus saya ambil parang itu, terus lari kemana. Kebanyakan kemana itu? Parangnya di mana? Di rumah atau di rumah? Di itu. Sempat sampai ya? Kabur kemana saja? Selama ini kabur kemana saja? Lari kemana, Mas? Di Bayuwangi, Pak. Bayuwangi, selama ini di Bayuwangi, 2 tahun ini. Kerja apa, Mas? Di sana? Menjadi APK kembang, Pak. Menyesal ini, Mas? Menyesal, Kak, Mas? Saya menyesal atas perbuatan saya, dan saya mau makan untuk terlumunnya warga bekalauan dan kebetulan saya, biar biar warga dan para guru di bekalauan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!